Konten Facebook kita tidak akan FYP, baik kita pemula, senior, bahkan suhu sekalipun kalau kita belum mengatur hal tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi bersama aku, Nafsi Tutorial. Di video kali ini aku mau share ke sahabat semuanya, terutama kepada sahabat semuanya, para kreator Facebook yang sedang berjuang agar akun Facebooknya bisa segera dimonetisasi. Bagaimana caranya agar konten-konten kalian bisa dilihat oleh semua orang dan kemungkinan konten kalian bisa FYP. Sebelum lanjut ke videonya, untuk sahabat semuanya yang belum subscribe channel aku mohon dukungannya dengan cara like, subscribe, komen, share apabila video-video aku bermanfaat. dan jangan lupa bunyikan tanda loncengnya agar sahabat semuanya bisa tahu informasi terbaru dari aku. Terima kasih, langsung ke tutorial. Nah, sekarang kita langsung buka aja akun Facebook kita. Nah, ini aku udah buka akun Facebook aku yang baru, Nafsi Atul Bandi Acilgon. Sekarang klik profilnya, kemudian scroll ke bawah. klik pengaturan. Kemudian kita scroll ke bawah lagi. Nah, di sini kita lihat di bagian pemirsa dan visibilitas. Di sini kita akan mengatur agar konten-konten kita bisa dilihat oleh semua orang. Nah, kita klik di bagaimana orang mencari dan menghubungi Anda. Klik. Nah, di sini kita sama-sama baca ya. Siapa yang bisa mengirimkan permintaan pertemanan kepada Anda. Nah, kita atur semua orang. Nah, ini aku udah mengaturnya ya. Kemudian, siapa yang bisa melihat daftar teman Anda. Di sini aku atur publik. Kemudian, kepada siapa Facebook bisa menyarankan profil Anda berdasarkan nomor telepon atau alamat email Anda. Nah, di sini aku mengaturnya tak seorang pun ya. Karena email dan nomor telepon cukup aku aja yang tahu. Apakah Anda ingin menautkan mesin pencari di luar Facebook ke profil Anda. Nah, ini aku aktifkan. Kemudian, kita balik lagi. Nah, sekarang kita mau atur di bagian postingan. Klik postingan. Siapa yang bisa melihat postingan Anda selanjutnya. Kita atur publik. Ijinkan ringkasan komentar pada postingan Anda. Nah, ini juga kita aktifkan. Oke, kemudian sekarang kita lanjut di bagian cerita. Klik. Nah, privasi cerita. Nah, di sini kita publikkan. Opsi berbagi. Ijinkan orang lain untuk membagikan cerita publik Anda ke ceritanya sendiri. Oke, kita izinkan. Kemudian, izinkan orang untuk membagikan cerita jika Anda menyebutkan. Oke, ini di sini juga kita izinkan. Kemudian, arsip cerita. Simpan cerita Anda secara otomatis setelah menghilang. Nah, ini aku tidak aktifkan ya, biar ceritanya biar menghilang saja. Biasanya tersimpan kurang lebih 24 jam ya. Jadi, aku tidak simpan lagi. Aku tidak usah aktifkan. Biar menghemat juga teman-teman ya. Menghemat ruang. Oke, di sini aku tidak aktifkan. Biar menghemat ruang penyimpanan ya. Oke, selanjutnya. Di sini kita balik lagi. Sekarang kita akan mengatur di bagian real. Yang ini. Oke, kita atur lagi realnya. Ijinkan siapapun untuk meremic real publik mendatang Anda. Oke, di sini aku aktifkan. Ijinkan orang lain membagikan real Anda ke cerita mereka. Oke, di sini juga kita aktifkan. Biarkan real kita dibagikan ke cerita mereka ya. Siapa yang bisa melihat real Anda? Kita atur juga publik. Oke, sekarang kita balik lagi. Kita atur selanjutnya yaitu pengikut dan konten publik. Kita klik lagi. Yang dapat mengikuti saya. Nah, ini perlu kita publikan teman-teman ya. Publik yang dapat mengikuti saya. Oke, di sini aku sudah mengatur publik. Siapa yang dapat melihat pengikut Anda di lini masih Anda? Aku atur juga publik. Siapa yang bisa melihat orang? Halaman dan daftar orang atau halaman yang Anda ikuti. Nah, di sini aku aturnya hanya saya. Itu terserah kalian. Kalau aku di sini untuk hal-hal yang tidak bisa disebutkan ya. Untuk hal-hal lain, aku hanya saya saja. Jadi, aku mengikuti orang hanya saya saja yang bisa melihatnya ya. Di sini terserah kalian mau dipublikkan atau diatur hanya saya seperti aku. Kemudian, siapa yang bisa mengomentari postingan publik Anda? Nah, di sini aku juga sudah mengatur publik. Nah, kalau teman-teman di sini tidak diatur publik, maka nanti teman-teman tidak bisa dikomentari oleh orang lain ya. Nah, di sini ada pilihannya tuh. Publik, teman dari teman, teman. Nah, aku pilih yang publik. Ya, biar yang berteman ataupun yang tidak berteman, yang follow ataupun yang tidak follow. Ya, bisa mengomentari postingan publik kita. Nah, kemudian, notifikasi postingan publik. Oke, di sini kita publikkan. Info profil publik. Oke, kita publikkan juga. Tampilkan komentar yang paling relevan lebih dulu. Perhatiin jauh di luar Facebook. Aku juga aktifkan. Oke, sekarang kita balik lagi ke profil dan penandaan. Ya. Profil dan penandaan. Kita klik. Nah, siapa yang bisa memposting di profil Anda? Nah, ini kita atur hanya saya. Ya, jangan sampai orang lain bisa memposting di akun kita. Nah, aku pernah lihat nih di akun teman-teman. Ada yang akunnya dia, tapi yang posting orang lain. Nah, pasti dia belum mengatur di bagian profil dan penandaan ya. Nah, di sini kita atur hanya saya. Jadi, hanya saya saja yang mengendalikan profil kita sendiri. Siapa yang bisa melihat postingan orang lain di profil Anda? Siapa yang bisa melihat postingan orang lain di profil Anda? Hanya saya. Ya. Ijinkan orang lain untuk membagikan postingan Anda ke ceritanya. Oke, di sini aku aktifkan. Kemudian penandaan. Siapa yang bisa melihat postingan yang menandai Anda di profil Anda? Nah, aku atur hanya saya. Ketika Anda ditandai di postingan, siapa yang ingin Anda tambahkan ke pemirsa postingan jika mereka belum bisa? Nah, hanya saya. Peninjauan. Tinjau tanda yang ditambahkan orang ke postingan Anda sebelum tanda tersebut ditampilkan di Facebook. Nah, jadi kalau ada teman-teman, kalau ada orang iseng yang menandai Anda ya, ini akan ditinjau dulu ya. Kita bisa meninjaunya layak atau tidak ditampilkan di profil kita, di Facebook kita ya. Seperti itu. Nah, oke. Sekarang ini kita aktifkan. Tinjau apa yang dilihat oleh orang lain? Tinjau postingan yang menandai Anda sebelum postingan tersebut ditampilkan di profil Anda. Nah, ya ini juga kita aktifkan teman-teman ya. Biar profil kita, akun kita, hanya kita yang bisa mempostingnya. Ya, kalau ada orang lain memposting di profil kita, itu tidak bisa ya teman-teman. Oke. Dan kalau ada yang menandai kita juga, kita bisa tinjau dulu apakah layak, apakah baik, atau tidak dipublikan di profil kita. Oke, selanjutnya kita lihat status aktif ya. Nah, silakan. Di sini ada tuh teman-teman, tampilkan saat Anda sedang aktif di sini, terserah teman-teman mau diaktifkan atau tidak. Nah, di sini aku tidak diaktifkan saja ya teman-teman. Oke, sahabat semuanya, itulah tutorial dari aku, sharing aku hari ini. Semoga sharing kali ini, video kali ini bermanfaat untuk kita semuanya, terutama untuk sahabat semuanya, para pemula seperti aku. Semoga kita sama-sama akunnya berkembang dan bermanfaat. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa di like, di komen, di share di profil kalian, agar kalian ingat ketika kalian membutuhkannya. Dan orang lain bisa tahu informasi terbaru dari nafsi. Oke, sahabat semuanya, mohon maaf. Oke, sahabat semuanya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Selamat beraktifitas kembali.